memang itu harus dipenggal mas ritual itu memang adalah konsep tata cara bagi orang jawa itu adalah untuk biar tadi apapun itu saja itu sah-sahwai karena itu urusanmu untuk merestart dirimu sendiri agar kamu itu bisa suwong meneh atau bisa jubuh meneh dengan Tuhan karena wadah itu hidup itu angin-anginan mas yang mancik yang ngalaman aja sam yang dipengaruhi oleh pikiran dan hasrat ini mas akhirnya pelan-pelan makanya butuh ritual atau ngebadah sebenarnya kan itu baik terima kasih banyak kesematanya mas Tunjung saya menyimak dari jarak jauh kira-kira saya ingin bertanya begini perbedaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah Bung Karno dan yang Rongo Warsito itu kira-kira letak perbedaannya dimana dan transformasi wahyu itu dari sang pencipta dari Allah SWT kepada ketiga sosok itu kira-kira transformasinya bisa dijelaskan gak secara secara ilmiah begitu jadi mas yang mau ya Rasulullah terus Bung Karno Bung Karno Rongo Warsito terus Rongo Warsito gini mas nanti nak ngomong soal kuno ini kita harus membedah dulu alam kita itu ada tujuh lapis satu diharani alam fisik Rongo keloro alam astral ya eh eterik keteluh astral gitu kepapat mental kelima spiritual ke enam ini kosmik kepitu nirvanik lagi sini diharap diharap Rasulullah Mungkana yang langit sapi itu gini nah bagi orang Jawa memahami kekuatan langit sapi itu adalah sifat Tuhan Maha Tujuh ini sejauh sampai ada nyataan ini adalah Gusti Maha Kwasong Banyu Gusti Maha Las Asi Rembulan Gusti Maha Kamulian Kelintang Gusti Maha Adil Bumi atau Bantol Lemah Gusti Maha Samporno Singdaur Ulang Deni Gusti Maha Luhur Serengi Gusti Maha Suci Angin dan kempel dari suci diharap Sang Yang Widuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita berjalan dihari sampai dihari Kita berjalan jagat itu makanya jagat besar jagat ini podo sifat nah saat ini dipertimbangkan yang coro tradisi orang yang menerima getaran dari hatinya atau akhirnya bisa menangkap bahasa alam ini tradisi Timur Tengah diara wahyu jadi orang yang nampok inspirasi atau itu dari alam yang sebenarnya itu adalah bahasa yang tersurat atau terserat dari Gusti sendiri yang guru sejati ini yang bergabung dihari prakarti prakarti kekuatannya sedulur papat lima pancer yang sudah kempel itu tugasnya untuk menjelaskan makanya yang dihari yang dihari orang Jawa ini yang dihari orang-orang yang dihari yang dihari bahasa yang dihari bahasa Nalar yang dihari Nalar sampai yang bisa yang dihari yang dihari orang-orang pangeran yang dihari itu aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang dihari yang dihari makanya yang dihari yang dihari Nalar Nalar inilah yang bisa menjelaskan ke alam Madiopodo yang umatmu keluarga Nalar ini seringkali tidak abadi dan tidak presisi karena mengandung kontaminasi hawa nafsu karena menggunakan pikiran mas pikirannya tidak awet angin-anginan baru terbukalah sejarah hijab tiba nomor saya sudah dijelaskan yang dihari yang dihari akhirnya saya tidak tahu itu yang dihari sampai orang-orang yang melakukan ini ini yang disebut nanti akan mendapatkan pewahyuan itu dalam bahasanya menangkap getaran bahasa alam jadi orang-orang pangeratannya pandep gitu kan terus mungkin orang Jawa itu yang dihari yang pewahyuan itu kan tinggal tinggi itu disebut orang-orang orang-orang yang menggunakan alam spiritual mau tapi alam yang dihari itu disebut wangsit makanya orang-orang yang menggunakan wangsit makanya alam mental alam itu masih mental orang spiritual akhirnya itu berbahaya pikir ini yang berbahaya menggunakan akhirnya makanya dalam kitab agama kita memboh kitab apa orang Jawa sebenarnya menggunakan yang ada yang ada orang Arab ngomong hati-hati selain nabi selain wali Allah itu jarang yang ada 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 wangsit diberitakan wahyu itu merusak apa-apa kan gitu urusan transformasinya untuk apa karena kembali yang disampaikan DWDW karena urusannya URIB itu menurut saya tujuannya disampaikan apa apa tujuannya URIB itu mati karena orang mati pernah sampai URIB apa tujuannya URIB itu apa yang tahu tujuan hidup kita ada belajar karena alam kita tidak pernah berhenti mengajar kita yang tahu meningkat apa yang berhenti besok berhenti yang berhenti yang berhenti yang berhenti kesadaran keteluh memayu bahwa rahmatan alamin ikut menjaga dan menyelaraskan alam kita karena ini diwaris ini sampai di rumah kita sudah dikenali fungsi kagos tidak jadi tidak kasur tidak dan orang ini orang mengerti fungsi alam dirusak tidak mas jadi yang rusak alam itu rusak di di waktu ini mengkandungan pulang harus menjur awam tapi itu mengandung rumah mengandung waduh kalau belom kota sampan itu enak sampai rusak itu mesti mantel tiga ini tujuan hidup baru nanti sampurno gitu kira-kira misalnya Soekarno apa yang kita pantai semangat nasionalis mungkin pemahyuan nya adalah nasionalis itu mas versi sekarang kalau dia ngomong cowok kemantok itu urusannya memang harus melakoni kira-kira rongga waris itu memang beliau mengajarkan tentang persaduran karpet kan budaya tata kerama jawa itu harus tetap dipakai yoga popo kan itu bagus memang kita hidup di tanah jawa kira-kira rasulullah apa itu tentang nilai tadi kembali rahmatan alamin bagaimana kita bisa berdamai dengan diri dan lingkungan kita sebenarnya agama islam aslin agama pasrah sumarah karena sudah menjadi agama dilembagakan dan ada kepentingan tertentu wajar kira-kiranya begitu oke kemudian gini dalam kehidupan di era penuh dengan apa modernisasi teknologi yang begitu pesat begitu kira-kira seseorang yang melakukan ritual-ritual ibadah ibadah tapi kemudian tidak mengeluarkan output sosial dalam kehidupan masyarakat itu dia tidak ada fungsinya bagi orang lain atau bagi alam pandangan mas tunjung kira-kira seperti apa dan kemudian jika dibalik nih orang yang memang dalam kesehariannya dia laku sosialnya dia memang benar-benar berjuang berpikir ya bagaimana menyenangkan orang lain menolong orang lain berkontribusi kepada orang lain tapi di sisi lain dia tidak melakukan ritual-ritual tertentu ibadah-ibadah tertentu karena dia sadar tugas penciptaannya itu esensinya yaitu apa itu namanya memikirkan nasibnya banyak orang tidak menyakiti hati orang lain menolong orang lain nah kira-kira pandangan mas tunjung bagaimana oke kemudian gini oke mas ada lagi gak bisa yang tak jawab enak-enak maksudnya bisa pertanyaannya tak lingkus kira-kira kalau kemudian seorang nabi dan seorang wali itu caranya mendapatkan wahyu itu kira-kira prosesnya bagaimana mas dan kalau orang jawa mendapatkan wisik itu transformasinya seperti apa dan ciri-ciri bahwa itu yang memang benar-benar wisik dari sang pencipta yang sejati sama halusinasi itu bagaimana cara membedakannya oke mas jadi gini tadi antara ritual terus out putih maksudnya itu itu sholat tapi ini keberkannya keberkannya ragam tulung itu itu semedia tapi ini keberkannya keberkannya ragam itu kan jadi memang itu harus dipenggal mas ritual itu memang adalah konsep tata cara bagi orang jawa itu adalah untuk biar tadi yang tidak berlaku yang merosok nah maka ritual apapun itu saja itu sah-sahwai karena itu urusanmu untuk merestat dirimu sendiri agar kamu itu bisa suwong atau bisa jubuh dengan Tuhan karena hidup itu angin-anginan mas yang mancik yang dipengaruhi oleh pikiran dan hasrat akhirnya pelan-pelan makanya butuh ritual atau ibadah sebenarnya kan itu nah sebenarnya ini yang jadi masalah diomong ritual itu berarti aspek bagaimana anda berurusan untuk noto batin tapi dimulai dari noto fisik nah setelah ritual baru ada namanya manembah nah itu dibedakan manembah itu sudah mulai mengurusi bagaimana terhubung dengan diri dan orang lain berarti menembah karena orang Jawa itu orang ambil konsep menembah gusti sebenarnya gusti itu bagi orang Jawa sempurna sesuatu tidak butuh disembah sejak jaluk disembah maka dia tidak sempurna mau menyepelek gusti gusti mau diteresnanya mau dirasakan makanya menembah disatukan dengan kita yang apa itu tadi karena ada jagat pitu tadi woyong bulan ini bantuan nyiraku sering nyiraku menguai pertumbuh kembangan terhadap sel-sel dan tumbuhan yang tidak dahar yang tidak maem makanya harus jaga alam konsep menembah itu menunggal kaulah gusti level pertama baru setelah menembah yaitu jumbo itu orang Jawa urutan ngonokwi nah setelah nanti ngerti urutan ngonokwi itu secara konsepnya memang balik yang orang Jawa itu digantungkan kepada kesadarannya mas jadi ritual fisik ditotak disiap baru digunakan untuk azaz manembah manembah itu bisa berada dalam kata konsepnya adalah pelayanan yang ngelayani orang lingkungan ngelayani awak setelah dari awak digunakan untuk orang baru balik melebur menjadi jumbo ngurusi pelayanan yang bersifat duniawi itu kira-kira secara umum seperti itu nah secara lebih luas seperti orang Jawa kontribusi yang terjadi itu karena setiap pribadi itu peran karena dia awalnya dua cetak biru dati macan macan sudah ada di dalam tradisi Jawa makanya orang Jawa tingkatannya satu punggowo itu orang yang hanya memiliki karma atau unduhan wong pakerti anda percaya manite saturan ikanasi ini jaman dulu ini tradisi cerita Jawa punggowo tugasnya memelayani cuma belajar setia dalam hidup dia hanya urusannya karena karma dia belajar setia itu namanya punggowo jadi karma yang dia download dari masa dulu unduhannya memang alam arsi yang jatuh itu tujuannya diciptakan memang tanah jadi pelayan baru jadi satri yang munggah menerap unduhannya pakerti kalau jadi satrio itu urusannya apa perang makanya satrio guncang terus karena tujuannya perang perang apa perang untuk melahirkan perdamaian akhirnya tujuan kesatria itu adalah menjaga jadi konjogo gawang utusannya menjaga rakyat menjaga masyarakat dan menjaga apapun saja jaman istana satrio dan setelah jadi satrio munggah lagi dari satrio pinandito aku bisa juga yang bisa ngayomi baru satrio jadi pinandito jadi aku juga keluarga keluarga rakyat konsol aku bisa ngayomi ngayomi itu pengetahuan yang ngajar yang ngajarin berkutas di wilayah yang benar kleru kalau benar setinggu yang konek konek baru setelah munggah lagi jadi ratu ratu harusnya jalan ratu ratu itu menyatukan semua elemen dari keseluruhan ini ratu itu harus menjadi pemimpin yang mimpin mimpin terus kapan perang kapan seneng seneng kapan bangun pemimpin itu berasal dari konsep ngempan-papan jadi orang yang bisa manajemen hidupnya sendiri itu sebenarnya pemimpin jadi karmanya mimpin jadi pemimpin saya jadi pegawan mungkur jadi pegawan tugasnya harus menyebabkan dia tugasnya hanya nuturi nuturi pemimpin nuturi satri nuturi punggawa yang orang di tekoni yang menang baik yang jelas dia berkontribusinya dengan rosal yang rosal yang adem orang perlu mengganggu canggam orang bisa merasakan manfaatnya sampai orang percaya hidup kita menggunakan batin sampai benar apa ngomong ceplar ceplar sampai ngomong benar batin sampai murni 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 berkontribusinya 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 tapi 5 tingkatan ini sebenarnya harus kita kenali jadi orang dipercaya urus dipercaya dipercaya kita itu perannya apa ada perannya satriya penandit tidak apa apa mulai dari sekolah kalau dipercaya dipercaya tidak apa apa jadi jadi pelayan apa tugasmu setiap berkontribusinya atasannya tugasmu setiap tanggung jawab kepada pimpin berlatih setiap diri dan Tuhan baru besok terbuka lagi inspirasi kesadarannya terbuka itu karena lima frase ini yang digunakan cara mentransformasikan makanya era sekarang mas jendera sebagai guru mulai dikenalkan kepada cetak biru setiap murid jadi murid itu berbakat akidat jadi jadi dirubah -rubah jadi orang yang ini tidak bisa dibanding dunia kita itu sudah mengajak perbandingan sekolah mengajak perbandingan akhirnya lulus ranking-ranking mesti bekerja bekerja padahal jatih mesti menemukan kerja tapi karena kita dibandingkan matematika itu pinter goblok tadi itu matematika terus goblok dia itu tidak disitu bisa berkontribusi bareng itu kenal jatidiri jatidiri dimulai dari mengenali talenta pribadi baru nanti diajari adab moral bagaimana untuk caranya merawat kalau merawat talenta itu tadi berarti orang bisa milih jadi ini tapi orang melihat saya tidak ayam aku tidak urusan itu karena saya sudah mulai menemukan diri saya sendiri sekarang lulus sekolah diarah untuk persaingan lulus jadi PNSKB sikut-sikutan jadi pejabat pun sikut-sikutan karena salah sudah prinsip yang ditanamkan ini akhir ketika dibandingkan seorang anak itu minder karena merasa dibully aku ini bisa barista seperti kopi aku bisa dagang terus dibanding-bandingnya karena orang itu hitungan gitu lho akhirnya ketika itu dia bisa mencapai target manajemen marketingnya api jika manajemen bakatnya tutup manajemen inilah lahirnya kekacauan orang menderita sampai urusan art seneng orang itu seneng orang itu jadi kita sebenarnya dalam hidup itu jangan dalam kata kutip menurutku dewe tapi inspirasi orang untuk menjadi dirinya sendiri itu seperti latar belakang anda itu pemaksaan bagi orang jawa hal yang paling haram itu adalah memposisikan diri kita selalu memaksa dan merasa dipaksakan terus-menerus itu haram bagi orang jawa karena kamu tidak menjadi dirimu sendiri terima kasih Terima kasih telah menonton